hai oke 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 kembali lagi di channel ZaraStore kali ini kita akan mereview sebuah Joystick ini dia sebuah Joystick dan kita gunakan untuk main Mobile Legends gunakan yang lebih bagus Joystick ini atau Joystick ini oke ikuti scratch video ini oke langsung saja kita unboxing 1v1 mana yang lebih dulu mobile Joystick dual analog Joystick for smartphone gaming dual stick kontrol oke disini fling gaps oh made ini guys made in Indonesia Indonesia main China Oh ternyata dapat dua ini kalau pakai Mobile Legends kan pakainya cuma satu oke kita taruh satu goyang-goyang untuknya seperti ini ini oke buat kalian yang penasaran ingin coba ini harganya murah 20ribuan kurang lebih oke langsung saja kita coba untuk Mobile Legends kita naikkan dulu aja deh Oke langsung saja kita coba pakai Joystick nya kita cari game dulu oke langsung saja kita coba pakai Joystick nya kita cari game dulu kita pakai kita pakai kita pakai main guys pakai eh yang ini aja Oke Pilih yang mana Pilih yang ini Ini bagaimana cara pasangan Kalau gini Bagaimana Ini bukan yang bakal Ngeganggu layar ya guys Oke Kita tunggu aja gamenya Sampai mulai Ini gimana cek Gini ya Ini layarnya Gak bakal hancur gak Kok saya jadi ngegas Pencetnya Oke 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 Kerasa beda aja Ini mau kemana Oke Untuk Pindahnya Lumayan Mantep Lebih enak sih Pake analog ini Dibandingkan main biasa Kerasa beda aja Sensasinya Oke Namun Kekurangannya Yang ini Cuma yang Ini sering-sering Pindah guys Jadi harus Tekan keras Nanti takutnya Malah LCD nya Yang mati Oke Oke Kita langsung saja Coba yang Joystick yang kedua Yang ini Ini kita lepas aja dulu Oh Ternyata udah Kekat Wah Udah Kekat juga Lumayan Ini lembut juga Enak kok Diterk Lembut 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 Pindahnya juga lembut Terasa Pake Gamepad Ini Saya cobanya Di iPhone 7 4,7 Mungkin layar HP yang 5,5 Inci Kayaknya Bagus nih Kalau Pake yang 5 inci Ini ketutup Sama Sama Kontrollers Tapi Lumayan Oke Kita langsung Coba Yang Kedua Kita ngumpet Dulu Yang Kedua Adalah Tang 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 Gok Kayak Jile Kayak Apa namanya Pake Main Cater Oke Namanya Di box Joystick It Joystick It Untuknya Kecil Start Game on Blah 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 Oke Kita langsung Saja Coba Barangnya Oke Ini Ini Nempelnya Oh Ini Nempelnya Langsung Di Tengah Tengah Jadi Nggak Nggak Ribet Kayak Yang Ini Harus Nempel Kesana Kesini Oke Ini Nempelnya Di Tengah Oke Kita Langsung Saja Coba Tempelin Disini Nah Oke Mantap Kayaknya Yang Ini Lebih 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 Oke Ini Mainnya Cuma Main-main Cuma Cuma Ngetes Analog Pasangannya Dipasin Kalau Pencetnya Enak Banget Ininya Lembut Analog Ya Enak Lah Pokoknya Oke Mainnya Nanti Aja Oke Jadi Untuk Kedua Ini Saya Simpulin Kalau Saya Pribadi Lebih Enak Pakai Yang Pion Ini Kenapa Karena Pakainya Disini Langsung Nempel Nempel Di Joystick Langsung Nempel Di Layar Maksud Saya Dan Tidak Apa Namanya Tidak Menutupi Layar Game Kita Layar HP Kita Kalau Saat Main Dan Ininya Juga Lembut Dan Cepet Gak Gak Gampang Lepas Juga Kalau Yang Ini Tadi Saya Lebih Sering Keser Oke Gimana Menurut Kalian Oke Demikian Video Kali Ini Manakah Yang Lebih Bagus Menurut Kalian Yang Ini Atau Yang Ini Atau Gak Pakai Sama Sekali Silahkan Comment Di Bawah Oke Terima Kasih Sudah Menonton Channel Black Store Jangan Lupa Like Subscribe Channel Ini Biar Lebih Maju Lebih Berkembang Dan Lebih Bagus Videonya Sampai Berjumpa Di Video Selanjutnya Sampai Telfs Telfs Sampai 히 N Telfs Telfs